Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar teman-teman semuanya Semoga dalam keadaan sehat Dan semoga selalu dalam melindungi Allah SWT Oke hari ini kita akan kembali lagi Untuk jalan-jalan lagi Sekarang kita jalan-jalan menyusuri suatu kota Yang merupakan kota yang Syarat dengan kenangan Saya kira tidak cuma kenangan saya saja Saya berharap juga teman-teman Yang memang berasal dari sini Ya pasti ingat kenangannya Atau mungkin yang belum pernah ke sini Kami harapkan bisa melihat suasana Dari ibu kota Atau kota yang kali ini kita akan menemukan Oke saya langsung menyebut Di sini adalah Kota tercinta kita adalah Kota Purworejo Yang terlintas dalam menurut saya Saya pernah membaca di Sang satu sumber informasi itu di Wikipedia Ternyata dulu ini ibu kota kita Purworejo ini dan kota Purworejo Kota yang pernah dulu akan menjadikan ibu kota negara Jaman India Belanda Setelah tahun 30-an Tapi karena waktu itu keburu keseramannya Jepang Sehingga rencana berikut Belum jadi Akhirnya masih yang keempat yang lama Jadi saya punya kebanggaan tersendiri Bahwa kota ini ternyata dulu pernah Mau menjadikan ibu kota negara Dan di sini kota ini merupakan Kota yang tempat lahirnya para Pahlawan-pahlawan kita Yang sangat terkenal Salah satu diantaranya Yang sangat terkenal Dan saya sangat terkenal Dan adalah idola saya Saya sangat takung sama mereka Luar biasa keren Apalagi sampai Sekolahnya itu Militer itu di Amerika sana kalau tidak salah itu di Kansas oke kemudian pahlawan yang lainnya adalah itu penyertaan lagu Injaraya W.S. Pratma yang itu juga lahir di Purworejo juga General TNI Purworejo dan masih banyak lagi yang lainnya pahlawan-pahlawan yang luar biasa banyak General Sarwa Edo Ibo yang diceritakan itu merupakan yang sangat hebat sekali dan alasan saya sangat bangga pada peta ini oke kita sekarang akan memulai langkah tadi dari perempatan meranti kemudian kita sekarang sudah masuk ke ini adalah tadi dari arah itu apanonnya dari arah yang dari kantor kementerian agama kemudian ini kita lagi di perempatan bangjo ini adalah perempatan bangjo dari gimana ya oh iya ini adalah perempatan bangjo yang itu ternyata dari kementerian agama oh iya situ yang menuju ke arah jalan kaya brengkel kita lurus ke arah pelasa pelasa nanti kalau belok kanan nanti ke sebelah barat ini pelasa ini adalah pelasa ya nanti kalau depan belok kanan nanti ke pasar beli terminal angkot toko jodo dan sebagainya nanti ke UMP juga benar kemudian kita ini mengarah ke apa namanya nanti ke perempatan tubuh kita belok kiri menyusuri jalan sambatnya ini jalan magelang ini pelangnya itu terlihat atau belok kiri arah ke magelang ini adalah perempatan tapi gak ada bangjo nya ini adalah karena jalan kecil ini adalah perempatan tubuh dulu saya sering yang melewati jalan ini melayani angkot dari terminal lama itu dari angkot dari yang pernah angkot tadi itu di sebelah barat pasar beli mau ke kalam renang dulu saya sering ke kalam renang jadinya dulu ya kalam renang mau daftar pengen jadi TNI tapi gak keterima tapi gak apa tiap minggu saya kalau gak minggu pun sering kesana dalam kaki nanti pulang mau pakai angle oke suasananya seperti ini ini ada jalan Ahmad Yani Magelang ke utara nanti kalau ke utara terus sampai ke itu apa namanya Arta Tirda oke setelah kita dari sini oke ini kita akan melakukan perjalanan ini kembali ke arah selatan nanti kita akan melewati dari pasar beli tono pasar beli tono kurang lebih sekitar beberapa tahun yang lalu kurang lebih kemungkinan sekitar saya agak lupa sekitar 5 tahun yang lalu tengah tadi di kebakaran jadi kemudian di renovasi lagi dibangun dari awal dulu menurut banyak cerita teman saya yang punya saudara yang di punya teman lah punya saudara ikut jual disitu sampai dia barang-barangnya habis semuanya ini dealer misal antar sakti dealer terbesar di keluarga oke terus kita lanjut kesana ini lihat perhematan tunggu lagi sekarang wajah dari pasar beli tono oh enggak mohon maaf saya balik lagi karena ini benzina hampir habis jadi misalnya mau ke itu deket terminal nanti ada itu POM atau SPBU jadi saya mau ngisi dulu disana jadi mohon maaf ya dimaklumi karena saya mau kesana dulu benzina habis balik lagi ini gak apa-apa ini ngomel lagi pasar kira apa kalau dimulai lagi karena tembusnya itu nanti UMP untuk perempatan jateng BPD oke ini ada bangunjuk kalau belok kanan tembusnya sampai ke Jalan Kiyo Brangkel MTS negeri nanti tembus ke Dinda Sosial kemudian Satpol PP dan Pemadam Luka Karang ke dindas kerteran Sosial sering sana waktu membuat kartu funing daftar pekerjaan yang terima-terima ya perjuangan lah cukup daftar macam-macam namanya orang usaha ini kita akan menyusuri jalan ini ini kamu juga parmela itu pemberengkelan ini saya lupa nama jalannya kalau tembus lurus ke sana nanti ke arah walon-alon namanya Jalat Uripsomaharjo tapi ini saya lupa namanya mohon maaf ya ini kantor pajak perbendaraan negara yang sering buat gedungnya sering buat acara orang nikah macam-macam gedungnya itu besar oke terus kita akan ngisi mencin supaya gak habis nanti habis kita mau rempong nah ke sana itu nanti tembusnya sampai ke lingkar setara yang bisa tembus sampai nanti ke perempatan gor dan segitu oke sudah kita sekarang akan memasuki ini lagi balik karena kita akan melewati yaitu pasar balik dono oke seperti yang tadi kita sudah janjikan kita akan melewati ikon pasar yang merupakan pasar terbesar di kabupaten Borjo dan pasar yang sangat ikonik melegenda dengan penampilan yang baru terus kita melanjut ke arah selatan pasaran seperti ini ini karena satu arah jadinya lalu lintasnya cuma dari sebelah arah utara terlihat pada BNI kita lihat ada yang kerja di situ kemudian kita lanjut shop empal empal enak enak kalau tanya mahal enak jadi terus kita lanjutkan teman-teman semuanya gini suasananya dari selamat datang ya ini adalah pasar balik dono yang lama nggak pulang kampung pasarnya seperti ini dengan banyak sekali penjual bapak parkir kemudian bentuk gerbangnya dan parkirnya juga penuh juga dulu saya waktu jaman main sekolah juga sering main kesini pertama kali lihat wow keren banget dulu sekarang ya keren lebih keren lagi wong bolanya baru sih kalau dulu pengolanya bedanya sekarang ala-ala modal kekinian mantep lah keren ditanemi itu tanaman namanya ketapang pencana area yang lainnya ini situasinya seperti ini ada tukumas perahu kemudian ada apa itu keris kemudian nanti kita juga akan melihat ada toko sepeda terbesar yang namanya toko sepeda Eka Jaya yang sampai berlantai dua nah ini nanti sampai belok kanan itu nanti berbikin mau tapi saya enggak tahu sudah agak lupa boleh belok kanan atau enggak enggak lupa saya mungkin boleh oke terus masih kita mencoba ada bakulan durian ini musim durian tapi yang buahnya enggak begitu banyak yang itu apa namanya berbuah jadi orang jualan durian itu sedikit enggak begitu banyak seperti musim sebelumnya mungkin karena memang buahnya enggak banyak pengaruh hujan kemarin kemarin di merontok ini adalah selamat datang di pantok itu adalah patung WS Pratman yang menunjukkan bosnya lahirnya di sana telapak tangannya itu menurut sumber informasi bosnya rumitnya di desa Somongari asalnya ini pertukuhan sebelah baratnya ini perhutani pantok pantornya pantok kota luas luas banget halamnya luas keren oke masih kita lanjutkan perjalanan ini seperti apa ya pegadian besar penuh juga oke lanjut lagi kita nanti sebelah kanan itu terlihat dari sini adalah panting waluyo saya kemarin sempat vaksin disini vaksin dua kali sudah puntas ya namanya ikhtiar untuk melaksanakan program pemerintah terus apa namanya menjadi besar untuk kita dalam ikuti vaksin oke terus kita lanjut depan itu adalah adalah perempatan dari yang langsung jajar dengan yang datang kemudian belok kanan nanti kelihatan juga ada Universitas Muhammadiyah Purwarsitu terlihat UMP kampusnya sangat gemukah terus lanjut kita menuju ke arah barat nanti kita menuju ke arah alun-alun dan lalu juga terdapat bangunan-bangunan yang ikonik oke lanjut lagi kita menuju ke arah barat begini suasananya sebelah kanan nanti ke beruduran ini adalah SMP2 terdapat banyak karangan bunga kalau gak salah ini dari ulang tahunnya jadi seperti ada lustrum tapi karena pandemi itu perayaan seperti apa mungkin saya gak tau online itu banyak karangan bunga SMP2 salah satu SMP ter favorit di provinsi kalau di Purjo pasti nomor 1 kalau di provinsi terakhir itu masih ada UN informasi yang saya dapatkan peringkat 4 tadinya pernah peringkat 2 provinsi itu keren luar biasa terus kita lanjutkan perjalanan menuju ke arah barat ini adalah kantor biari cabang Purjo berarti biari terbesar di Purjo sebelah kiri adalah ini adalah kantor pas itu terlihat itu terlihat ada alun-alun kabupaten Purjo yang terdapat tadi ada robot-robot seperti apa namanya transformer sepertinya itu ya ini selesai-selesai ini ini alun-alun Purjo ini menurut informasi tapi saya gak tau bener apa enggaknya salah satu alun-alun terbesar di provinsi Jawa Tengah mungkin itu menurut pendapat saya pribadi dan dulu mau dijadikan calon ibu kota India Belanda tahun 30-an jadi Wikipedia jadi itu apa namanya dipandang yang paling luas paling representatif ini juga dekat dengan tangsi-tangsi militer ada ada garnison kemudian juga ada pokoknya itu tangsi-tangsi militer ala Bunda ala Belanda dan sebagainya makanya ini kita dekat dengan pelabuhan aman dari gempa kan sini ini kodim jadi memang sangat representatif untuk menjadi ibu kota negara tapi waktu jaman India Belanda waktu itu menurut informasi dari Wikipedia yang saya baca itu oke terus kita lanjutkan lagi sekarang kita perjalanan menuju ini belah kiri ini adalah kantor DPR di Kabupaten Purjo terus kita lanjutkan menuju ke arah selatan ini adalah Batalion 412 Riders yang dulu menurut dari Wikipedia yang banyak saya baca dari beberapa sumber-sumber informasi juga yang lainnya merupakan bentuk Adil General TNI Ahmad Jani keren untuk memberantas dulu di ITII awal pembuatannya oke ini adalah benturan yang dekat dengan apa namanya SMA 7 yang dulu merupakan sebelum SMA 7 adalah SPG yang informasinya itu adalah satu SPG terfavor di Indonesia dan juga sebelahnya ada SMP 1 oke ini kita lewat jalan Bridge Jam Katamso ini suasananya seperti ini ini sebelah kiri ini dulu bekas SP sekolah teknik dan sekarang menjadi SMP 31 ini 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 adalah cendana kiri dealer terpercaya saya pernah beli disitu pengen beli harus indian lama disitu lihat langsung waduh ini memang beli disitu lah jadi saya terkesan dengan ini ini wuling ini bagi saya ini wuling luar biasa jiler wuling mobilnya keren canggih semi autopilot itu salah satu produknya busa sangro harganya sangat terjangkau terpukau saya ini keren banget produknya memang luar biasa terus kita lanjutkan perselatan ke selatan itu Bebek Dargow salah satu ikon kuliner yang ter keren juga di projectnya adalah toko chat pelangganan saya yang saya beli apapun itu sangat menerima delivery order satu ember pun diantar walaupun jauh penguangan itu tetap diantar itu keren banget pelayanan prima servisnya itu wah mantap jiwa nanti kita ke selatan terus akan meningkat menikmati atau melihat pemandangan yaitu berupa rumah sakit yang dulu dinamakan PKU dan sekarang berganti nama menjadi rumah sakit amanah umat itu rumah sakit yang sangat terkesan buat saya karena dulu simbah saya pernah dirawat disitu jadi saya lama nunggu simbah jadi sangat terkesan pelayannya bagus mantap oke lanjut lagi kita tidak bosan-bosannya berjalan-jalan menikmati dari jalan-jalan yang ada di projok ini adalah rumah sakit amanah umat uh saudara saya ada juga yang berjalan disitu tapi tidak berjalan disitu pertama tidak habis terus oke kita lanjutkan perjalanan nanti kita ke selatan balik lagi kalau juga di pertigaan yang jalan ke arah perumuruh oke terus kita lanjutkan perjalanan menuju ke arah barat bahwa ini 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 nanti kita akan putar balik putar balik wah ini sekarang ini kita kembali ke bunderan bunderan SMK7 atau dulu yang namanya SPG ini suasananya seperti ini kita nanti melewati ini kemudian nanti kita di pasukan 7 tersebut nanti kita belok kiri menuju ke jalan anti haryono tadi sebenarnya saya langsung bisa belok kiri bisa tak bisa saya lupa jadi mohon maaf ya oke kita ini mati sepertinya kita belok kiri melewati seperti perumuran-perumuran militer ini pergem-pergem militer nah ini suasananya seperti ini ini adalah suasana dengan instalasi militer gedung-gedungnya seperti ini ini seperti bangunan-bangunan yang masih ala-ala jaman bulan ini seperti ini oke lanjut lagi perjalanan kita menuju ke arah barat menuju ke jalan MT Haryono ini saya lupa namanya jalannya apa oke di depan itu adalah jalan MT Haryono kita belok kanan wah itu ada terius apa rasin ya oke kita belok kanan sekarang kita menikmati jalan di jalan MT Haryono jalan MT Haryono suasananya seperti ini ya ini jalan MT Haryono yang disini wah ini BKD ini ada kantor inspektorat ya ini banyak dinas-dinas yang ada disinilah ini kalau gak salah perutan ya perumah tahanan lembaga pemasyarakatan kemudian juga ada sub berita semen jenis apa itu jenis tempur apa ya jenis sipur ini adalah dinas pendidikan kemudian Purworejo yang melayani tentang dunia pendidikan di Purworejo dan kita sambut ini adalah sebelah barat adalah alun-alun dari Purworejo tadi itu adalah apa namanya panggung yang permanen yang biasanya untuk pentas banyak pertunjukan-pertunjukan dari kesenian-kesenian yang ada di Purworejo sehingga tidak perlu membangun lagi tanggung kalau itu misalnya jumlahnya tidak begitu besar lengkap dengan itu apa namanya tribunnya walaupun tidak begitu banyak tapi untuk menampung orang berapa puluh besar mungkin seratusan ya muat oke ini adalah ini adalah tubuh yang baru untuk menggantikan tubuh yang berbentuk seperti tangan manusia diganti ini gunungan wayang tapi 4 dimensi dari 4 visi ini kemudian ini adalah kantor paper magis oke kemudian di sebelah kanan kita itu adalah lapangan garnison tapi agak tertutup pertukuhan sudah lapangan kalau buat partit-partit bisa apa tuh dari pramuka kalau tidak pas bertiga bumi nasional tahun sekian ada pakal presiden mengunjungi saya ikut upacara sekarang teman-teman sama anak SMP pada sepuluh tahun ya saya tentu abang di depan itu adalah cagar budaya yang sangat ikonik ini adalah kita sambut stasiun Purwore ini stasiun yang disini buntu jadi sehingga terakhir digunakan pada saat ada pramek kemudian terakhir ditutup sebenarnya kalau ini sambungkan dengan magelang ini ya luar biasa sih nyambung nanti bisa hidup lagi itu bagus sebenarnya pemerintah informasi pasar pengenunggaran pun itu juga tanahnya milik petik KAI jadi asetnya sayang kalau buat jakar budaya saya pernah masuk ke situ itu dulu untuk transportasi jambat di Belanda kemudian untuk mengangkut tebu dan sebagainya ini adalah ex terminal lama dari Purwore yang matanya juga sangat strategis dari awan-awan dan kemudian satu komplek juga disini adalah pasar surunegaran yang juga pada waktu musim durian juga terkenal akan durian ya cuman tepatnya ini nanti kita lewat apa ini istilai kok belum ada ini apa namanya durian-durian mungkin memang musimnya itu enggak begitu banyak durian yang jadi jadi cuma satu dua tadi saya cuman lihat satu tok sebelah selatannya pasar nah ini kayaknya disini duriannya ini enggak ada berarti musimnya belum begitu buahnya belum jadi jauh-jauh oke terus lanjut kita nah ini luar kiri ini adalah masuk dari jalan ini masuk dari jalan itu ring route atau jalan lingkar utara yang berhubungkan antara pasar surunegaran terminal lama dengan nanti perempatan SOS 6 dan SMK 1 purwarja ini sampai sini luas banget ya terminal saya sering disitu ngadang engkel karena habis renang dari akhtat ini oke kita lanjutkan menuju ke arah barat nanti kita menuju ke perempatan merantik belok kiri lagi menyusuri jalan dulu namanya jalan Siba sekarang diganti namanya jadi jalan jenderal Sarwa Edwigo oke ini situasinya jalan lingkarnya seperti ini rumah yang keren mantuk lanjut kita menunjukkan arah-arah suasananya seperti ini tapi sebelah kiri ini ada bangunan yang ini kostrat ini kalau tidak salah ini kostrat saya pernah baca ini dari yang saya baca setahu saya namanya ini kostrat itu ada penjabannya semua siap jika terjadi apa-apa mereka selalu siap tempur karena sebagai tentara yang itu kan kostrat kan pemandu cadangan strategis angkatan darat oke lanjut lagi kita menuju kara barat nanti bahaya ini kita kembali ketemu lagi di ini apa namanya banguncu dari meranti kita balok kiri ini dulu jalan jalan jipak dulu dan sekarang diganti menjadi jalan jenderal sarwa FDW oke lanjut kita menuju ke arah selatan disini juga banyak sekali kantor-kantor yang oh ini kantor badan ambil cepat infak sodako kemudian ini kantor BGRI ini walaupun kalian kiri masih sepi tapi deket banget dengan awan-awan jadi kalau bisa tinggal disini beli rumah disini sebenarnya seneng sih tapi masalahnya orangnya sihat apa oke terus kita lanjutkan perjalanan menuju arah selatan nanti kita akan pol pol sampai ke perombatan yang orangnya pangin koplak yang naik tembusan ke pangin juru tengah belok kiri nanti bisa tembus ke jalan berjalan katangso belok kanan bisa tembus ke jalan tentara pelajar itulah oke ini kita lanjut lagi kejalanan nanti ini kita naik ini adalah rail bekas rail dari rail yang menghubungkan antara stasiun project dengan stasiun pudar dan sebelah depan ini ada oh fm tapi kok sepertinya kulisannya kok pindah saya tidak tahu pindah kemana ini namanya sindurjan nah itu ada mobil belok belok kanan sampai ke ngerapah tembus sampai doplang jalan mister milopo yang mantan perdana menteri era jaman dulu pak soekarno penduduk melakunya perdana menteri namanya mister milopo sampai diabadikan menjadi suatu jalan jadi doplang tembus sampai ke dekatnya 91 oke lanjut lagi kita masih perjalanan menuju arah nah ini kalau belok kiri kita ada makam dari jenderal yang hampir dekat jaman sungai itu ada makam sebelah kanan oke terus lanjut lagi kita ini dulu jaman saya wah waktu jaman sekolah ini masih banyak sawah ini belum ada ini apa namanya gedung-gedung persawaan-persawaan dan ini jalannya harus mulut dan perlebar ini menurut informasi dari jam waktu jamannya PSBI karena jenderal sarwa audio kan cuman mertuanya jadi sering di siang roh ke sini kemudian ini dibangunlah jalan yang sangat keren dan sangat representatif itu menurut informasinya seperti itu semoga saya tidak salah kalau salah dikoreksi oke akhir lagi kita perjalanan menuju ke arah itu kalau dulu ini di pertibaan ini ada SM saya ada sekolahan saya lupa namanya sekolahan apa SMK apa sekarang kok sudah tidak ada oke terus ini adalah perempatan pangan koplak sebelah kiri adalah toko Haji Hidayat itu lurus terus nanti tembus sampai ke apa namanya lurus nanti mentok ke kiri ke jalan terdengkar ke tanah ke tanah tembus ke jalan para pelajar kalau ke arah ya itu terus ini adalah suasanannya seperti ini oke depannya itu nanti ada rumah sakit umum daerah Citrowardoyo yang merupakan dokter yang diabadikan menjadi rumah sakit di perusahaan ini ini rumah sakit yang sangat representatif dan sangat bagus pelayanannya dan saya sangat kagum dan sekarang bergembang sampai sampai luas banget sampai apa namanya sampai jauh ke belakang jadi kalau kita di dalam kaki itu jauh banget saking luasnya saking bergembang dan saking kerennya selain itu depan jalan jalan setelah ada patungnya oke nanti kita akan melihat sekali lagi sekolah yang sangat fenomenal dan merupakan sekolah yang sangat elit favorit ini levelnya nasional lama datangnya ya SMA Negeri 1 Purworejo yang sangat kita bangga ini sangat legendaris menghasilkan para lulusan yang menjadi pejabat-pejabat negara menjadi orang-orang yang hebat sekolahnya sekolahnya candera di muka dari orang-orang hebat yang ada di Purworejo banyak sekolah kecil kemudian kebetulan karena saya enggak hebat saya enggak sekolah di situ saya enggak keterima maksudnya tapi kalau kakak sama saya pada keterima saya sendiri enggak keterima sayang saya dulu kalau pinter pengen selesai saya enggak pinter ya sudah mungkin memang sudah jalannya seperti itu ini adalah Wisma Haji jalan itu nanti tunggu sudah sampai ke apa namanya perumahan KPN bisa tunggu ke Kelurahan Panjurutengah tunggu nanti sampai ke jalan bergeringkat Tamsuk ini adalah jalan tentara pelajar ini adalah SMK YPP salah satu SMK favorit yang ada di Purwore yang sangat luar biasa keren oke terus kita lanjutkan perjalanan nanti kita akan melihat dari sekolah yang sangat luar biasa tidak kalah juga dengan sekolah-sekolah yang lain karena pernah menurut informasi semoga tidak salah ini adalah penerlaki pengadilan negeri dari Purwore pengadilan negeri Purwore mantap jiwa penggunaannya keren dan nanti kita akan melihat suatu sekolah yang sebelah kiri jalan SMK negeri yang pernah menjadi sekolah telah dan tingkat nasional dengan sistem bloknya itu dinduk capil dinas tentang sehatan sivil depan maka kita sambut SMK negeri satu Purwore SMK yang sangat favorit sehingga pernah jadi SMK percontohan tingkat nasional itu menurut informasi TAPANG 95an depan ini adalah perempatan yang sangat legendaris ini adalah perempatan yang sebelah sana itu adalah SMA 6 sebelah utaran rigor sana Stainu sana adalah Polres yang baru mantap banget oke sehasilnya seperti ini ini karena ada pembatasan PPKM sehingga dari arah sana tidak boleh masuk dia harus muter dulu lewat dalam ring root oke itu SMA 6 yang ke dunia sangat luar biasa itu ada videotron mantap luar biasa spektakul ya dan sebelah sampingnya itu ada Polres baru baru sekarang pindah kesini gedung yang sangat megah wah biasa keren lengkap dengan ATM ada juga disitu dan nanti tidak lupa setelah ini sebelah kiri ada rumah sakit Purwar terlihat yang terlihat dan nanti akan terlihat pindu gerbang terminal bus dan non bus dari Purwar Oke teman-teman semuanya kiranya dari kita cukup sekian semoga video ini bisa sedikit mengobati rasa kanan dari teman-teman semuanya yang lama tidak pulang langsung dan bisa melihat suasana seperti ini dan juga yang belum pernah ke Purjo silahkan kalau sudah normal bisa visit Purjo karena adalah kota yang sangat sejuk nyaman memiliki hidup terbesar di dunia itu informasinya sehingga orang yang sudah sangat ramah ramah dan baik sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao arifadarsi sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati